Timnas Indonesia U20 tumbangkan Argentina 2-1 di kompetisi piala Seoul Earth on Earth, bersama Korea Selatan dan Thailand. Di pertandingan Indonesia melawan Argentina statistik membuktikan, Garuda muda tampil lebih galak saat menyerang dan bertahan. Argentina unggul duluan lewat sundulan Mirko di babak pertama. Di babak kedua, Garuda muda superior. Dua gol dicetak oleh sundulan Kadek Arel di menit ke-75 dan penalti Maori Ananda Ifes Simon Ramli di menit ke-79. Walaupun ini adalah pertandingan junior dan tidak berpengaruh dengan poin FIFA, tapi Timnas Junior Indonesia bikin bangga bisa kalahkan negara pencetak pemain kelas dunia. Berbagai sorotan dari media Asia Tenggara dengan kemenangan Indonesia U20 dan berbagai komentar dari warga ASEAN termasuk Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Kemenangan Indonesia cukup mengagetkan publik Asia Tenggara, mereka turut memberi selamat ke King Indo atas permainan yang hebat melawan Argentina. Bagaimana Indonesia bisa sekuat ini? Indonesia levelnya sudah piala dunia. Netizen Malaysia pun percaya dan salut, Indonesia semakin hebat karena ketua umum yang baru Erik Thohir, dan mereka tampak kesal dan kecewa dengan ketua federasi Malaysia. Shafri beberkan target Timnas Indonesia U20 yang berlaga di ajang Seoul Air on ASCAP 2024. Timnas Indonesia U20 saat ini berada di Korea Selatan untuk melakukan pemusatan latihan, TC Training Center. TC SWAT asuhan pelatih Indra Shafri ini sudah berlangsung dua hari yang lalu. Mereka tiba di Seoul, Korea Selatan, Korsel, pada Rabu, 21 Agustus 2024. Tidak hanya pemusatan latihan di Korea Selatan, Timnas Indonesia U20 juga akan mengadakan latih tanding dengan tim lokal Korea. Selain itu, Hufli Hidayat dan kawan-kawan juga akan ikut berlaga di ajang bernama Seoul Air on ASCAP 2024. Ajang tersebut digelar di Korea Selatan pada 28 Agustus hingga 1 September mendatang. Pada laga perdana, Indonesia akan melawan Argentina pada 28 Agustus nanti. Kemudian, mereka melawan Thailand tanggal 30 Agustus dan terakhir versus tuan rumah Korea Selatan. Berkait target timnya yang akan berlaga di ajang Seoul Air on ASCAP 2024, Indra mengaku akan mencoba-mencoba mencari format terbaik untuk timnya. Target di turnamen ini, yang pasti kita akan melakukan pertandingan yang tiga ini untuk mencari format terbaik kita nanti di kualifikasi Piala Asia U20, karena ada beberapa pemain baru yang masuk, dan itu nanti akan kita coba di turnamen ini, tuturnya. Segini doang Argentina, Indra Safri nih bos, senggol dong. Nggak salah deh guys ya, kita ngajakin rematch kemarin karena memang hari ini hasilnya King Indo menang guys. Di luar dugaan timnas U20 Indonesia dibawah asuhan coach Indra Safri mampu mengalahkan juara dunia Argentina U20 dengan skor 2-1. Udah ngalahinnya Argentina, menangnya menang comeback pula, kegolan duluan terus kita bisa comeback lewat goal dari Kadek Ariel sama Mauri Ananda, final tim di 79. Gimana nggak kesel itu pemain-pemain Argentina, bahkan tadi pelatihnya, staff pelatihnya itu ada yang sampai kena kartu merah karena saking keselnya. Intinya permainan Indonesia U20 pada hari ini dibawah soal Indra Safri cukup bagus, cukup berkembang dibandingkan di AFU-19 beberapa waktu lalu. Meski masih sering banyak salah pasing, tapi intensitasnya sudah sedikit berkurang jadi bermain lebih baik pada pertandingan hari ini. Pokoknya kita jangan pernah ngeremehin dah kalau timnas Indonesia dipegang sama coach Indra Safri, ada aja hokinya pokoknya. Habis ini siapa lagi yang mau rematch? Langsung aja ngantri guys. Menang! Indonesia berhasil mengalahkan Argentina dengan skor 2-1. Setelah sebelumnya, Indonesia tertinggal dengan skor 1-0 di babak pertama. Namun, Indonesia mampu membalasnya di babak kedua, sehingga menang dengan skor 2-1. Kadek Arel menjadi mimpi buruk bagi Argentina setelah ia mampu melesatkan gol penyimbang 1-1. Kemudian, Indonesia kembali unggul melalui Mauri Simon melalui penaltinya. Yang luar biasanya, Indonesia mampu mengalahkan Argentina U-20. Gimana nih? Menurut pendapat kamu? Tulis di kolom komentar. Let's go! Sejarah, bro! Menang lawan Argentina! 2-1! Ya, walaupun masih di, apa namanya, bukan di timnas senior, masih U-19. Tetap aja menang, ya kan? Lawannya Argentina, bro! Argentina! Eh, dah ni tak? Mereka! Mereka! Ha? Lanjut! Tarlusa lawan Thailand! Pantai! Indonesia ni kan, tim senior power. Under-23 power. Takkan under-16 pun power juga. Tapi itulah hakikatnya, guys. Kebelakangan ni, kemajuan bola sepak Indonesia sangat mendadak, ya. Sejak adanya mungkin Pak Eric Toher, ya. Koz melihat kemajuan ni macam mana? Iya, sangat luar biasa. Kita, performa kita lebih mantap, ya. Dan di pertandingan Piala Asia kemarin di Praolimpiadeh cukup luar biasa. Dan di tim nasional juga masuk ke Praolimpiadeh cukup luar biasa. Mudah-mudahan dengan performa tim nasional ini akan memberikan dampak yang positif buat adik-adiknya di junior, adik-adiknya di, apa namanya, di tingkat usia muda. Dan juga mengimbas ke klub-klub yang ada di Liga 1 dan Liga 2. Apa impak yang ada pada Pak Eric Toher untuk membawa kemajuan kepada Bersamaian Indonesia? Dan cara berpikir Pak Endre, Pak Eric, ya, itu udah, udah, apa namanya, udah di high level dan aplikasinya cukup luar biasa dengan beberapa terobosan-terobosan. Karena dia juga mempunyai klub di Inter Milan sebelumnya, itu membuat dia membeli, membuat dia, beliau ini, keputusan-putusannya yang sangat luar biasa. Sehingga dampaknya di pemain, di tim pelatih, di atmosfer sepak bola Liga Indonesia sangat luar biasa. Itu yang membuat kita lebih maju dan lebih, bukan yang dulu nggak bagus, ya. Lebih bagus dan lebih nampak hasil positifnya. Aku cukup suka dengan progres Indonesia. Aku cukup suka. Anda tahu kenapa? Sebab ini adalah bukti, bukti bahawa kalau kita kekal terhadap, kalau kita kekal berprinsip, tak kisah pemain apa yang keluar masuk. Pemain mana keluar masuk. Tapi kita kekal berprinsip. Walaupun boleh lihat kita kekal macam itu, tapi at the end of the day, akan dapat hasil macam ini. Kekal berprinsip. Eh, World Cup expanded lah. Indonesia, bahaya juga ni. Kalau-kalau mungkin ke World Cup. Kita dapat satu kuasa baru lah di berasepak Asia ni. Sampai bidang kita nak tengok berasepak Asia Tenggara ini, dia sampai ke peringkat Asia, hanya menjadi lawan yang paling mudah untuk rakan-rakan kita di Asia Pasifik, di East Asia ataupun di Asia Tenggara semua. Tak, benda tu, this cannot go on for too long. Berbanding dengan semua negara lain di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara yang memiliki population sebanyak, hampir, hampir eh, 300 juta. Rakan kita di Indonesia tanya balik, macam mana kita nak jadi sleeping giant, kalau kita belum lagi jadi giant. Tak pernah jadi giant semua. Tapi bagi aku, aku sifatkan sebagai sleeping giant, kerana ini adalah giant yang tidak pernah dikejutkan. Tidak pernah dan masih belum pernah dikejutkan. Dengan segala kekuatan-kekuatan yang ada di Indonesia, sekiranya dikejutkan, ia berpotensi untuk menjadi kuasa yang besar dalam bola sepak. Mereka tahu setelah kita dapat Garuda yang sedang terbang sangat tinggi. Kemenangan Indonesia U20 melawan Argentina, membuktikan timnas Indonesia sudah kuat di semua level, bukan hanya senior, tapi juga junior. Sampai jumpa di video selanjutnya.